Hai teman-teman semua semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya video ini lanjutan kita dari pantai ranca buaya ke leweng datar leweng artinya itu mungkin hutan yang datar ya jadi nggak banyak pohon jadi hanya rumput aja tempatnya bagus banget buat camping atau buat foto instagram mebel tuh bagus deh pokoknya yuk ikutin terus ya hai 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 jalan lintas selatan tuh bagus seperti ini teman-teman jalanannya mulus banget mungkin nanti ya ini akan jadi jalur wisata ya dari jalur wisata pantai selatan sampai ke Jawa Timur yang pasti jalanannya aman buat dikendarai siapa saja untuk leweng datar nih kita belok kanan ya teman-teman nggak jauh dari ranca buaya nah ini adalah gapura atau pintu masuknya masuk ke dalam sini itu gratis harus tidak berbayar sama sekali ini harus berjuang juga jangan mengebel kompok aja yang berdua sama batu coba sama tanah tuh ini ya ribet kok ngasih mobilnya mana sih ada anak-anak kecil ya ada kue loh hai 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 wajah memang ada apa disini ya kayak puncak buha kempeng dong berarti Iya tempat kempeng memang mana kita kita ke surga dunia guys anda aku bisa terbang guys ke Papua aku akan ke Papua Hai Oh kok enggak ingin kalau mau terus jalan ini buat yang memang kaya pincang buah ini tadi kita disumbuh kita di atas waduh mundur luar luar bisa peterbalik itu punya gua udah kita udah pernah udah pernah keping di sana tahun baru Pak Oh ini jagungnya bukan dan kita udah sampai disini lagi teman-teman Puncak Dung Datar nih disini perkebunannya warga kacang-kacang tanah babak diajak olahraga disini tuh ada jagung kacang tanah singkong kita mau ke pinggir pantainya ada-ada aja apa sih yang dicari mencari kepuasan mencari kepuasan kita bukan kita sih sebenarnya gua doang kalau babak mah dia udah puas dengan hidup udah puas enggak papa teman-teman jadi hidup tuh harus ada seninya seninya lewatin kemarin kita lewatin naik turun belok tajem gua pokoknya kemarin jalanannya super super ya ekstrim nah bukan super dari kita lewati lumayan mengerikan Sampi Sampi ada Engkong Engkong Babangkong mbak panggilannya Engkong karena dia senang dipanggil Engkong enggak deket kemarin kita kemeng disitu tuh tuh yang itu tuh itu puncak guha ini puncak luung datar ini bisa juga nih teman-teman dipakai buat tempat camping tapi kalau campingnya sendiri-sendirian kayaknya agak-agak ngeri tuh hijau semua tuh kalau kita kemarin enggak camping peralatan camping sih kita bawa cuman tahu nih babak manja maunya dia nginep di hotel kita nginep di Villa Jaya Sakti satu enak sih Oh Villa baru tempatnya bersih cuma 350 ribu aja ini lokasinya nih enggak jauh sih sebenarnya dari Villa cuman katanya tadi kalau dari Villa kita langsung itu nanjak jalanannya enggak enak jadi kita lewat jalan lain ini datang kesini enggak ada tiket ya teman-teman ya gratis tuh nanti kita akan ada dibalik bukit-bukit itu ya Pak nanti kita ada dibalik bukit-bukit itu kita pilih pulangnya lewat Garut temen-temen masih alami tuh jatuh banyak capung kalau malem ini enak banget nih kita bisa bisa ngeliat Milky Way disini capung sayang sekali guys jalannya seperti ini tuh kita udah nggak ada mobil 4x4nya jadi kita pakai mobil pendek enggak berani lewatin medan ini sebenernya sih berani tapi babak tuh rempong kenapa Pak nggak dibawa aja mobilnya kesini tapi tanah milik dikuasai pendah tapi dijual dikuasai dijual loh guys dari kata bapak tadi Bapak Ibu kalau mau beli disini juga bisa beli dari mana uangnya video ini saya percepat ya teman-teman karena jalan ke dalamnya itu lumayan jauh jadi teman-teman yang mau ke luang datar bisa bawa kendaraan ke dalam sampai ke pantai tepatnya di tebing pantai nah disitulah area campingnya karena kita udah harus pulang dan kita mau lanjut ke pantai santolo jadi kita enggak sampai ke pantai teman-teman tapi yang pasti kalau teman-teman sampai ke pantainya itu jauh eh indah banget dan inilah kegilaan saya untuk terakhir kalinya di leweng datar oh iya teman-teman disini nggak ada dipungut biaya ya mungkin kalau di area campingnya teman-teman akan dipungut biaya saya juga kurang tahu berapa biayanya tiketnya tapi yang pasti enggak mahal ya mungkin sekitaran Rp5.000 aja nah kemarin kita cuma sampai sini aja nih teman-teman nih yang saya tandain ini ya tapi jalan ke dalamnya udah nggak jauh lagi sebenarnya tapi babak biasa lah ngoceh-ngoceh udah ngajak nguruan pulang nguruan pulang akhirnya saya putuskan kembali dan melanjutkan ke pantai santolo dari leweng datar ke pantai santolo tuh lumayan lumayan jauh ya teman-teman sekitar dua jaman kita sampai di pantai santolo itu sekitar jam 1 ya kalau nggak salah atau jam 12 dan pantai santolo itu termasuk alami karena ya masih apa ya pantainya masih bersih tapi disana juga ada nelayan teman-teman jadi nelayan itu bersandarnya nggak jauh dari pantai santolo itu foto-foto dan video kita di pantai santolo itu banyak yang kehapus teman-teman yang tersisa hanya foto saya di menara mercusuar dan fotonya ada di video akhir ini ya teman-teman ya udah deh gitu aja ya teman-teman teman-teman kalau ke pantai jangan lupa ke pantai ranca buaya pantai santolo pokoknya pantainya bagus dan teman-teman nggak akan nyesel yang pasti tempat yang sepi itu lebih nikmat untuk nikmati sampai jumpa di video kita berikutnya teman-teman terima kasih ya sudah menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton